Intro Siaran langsung di RCTI Piala FF 2022 tersaji pada Kamis 29 Desember 2022 pukul sore ini 16.30 waktu Indonesia Barat Laga ini merupakan matchday ketiga bagi kedua tim grup A Piala FF 2022 Tak hanya rivalitas dari kedua tim saja Gengsi juru taktik timnas Indonesia Sintayong juga dipertaruhkan sore nanti Bagaimana tidak pelatih asal Korea Selatan itu kerap dibayangi mimpi buruk ketika berjumpa Thailand Dua di antara pertemuan itu berlangsung di Piala FF 2020 Ketika itu timnas Indonesia dibawa arahan Sintayong dibikin malu dengan 2 lag Di final lag pertama timnas Indonesia menyerah 0-4 dari Thailand Kemudian di final lag kedua tim Aswan Sintayong hanya menahan imbang 2-2 Praktis timnas Indonesia harus digit jari karena kalah agregat 2-6 dari Thailand Selain pertemuan menyakitkan itu Sintayong juga pernah dibuat sakit hati di final SEGAMS 2021 Saat itu Sintayong mengempelai timnas Indonesia U23 di babak semifinal Alih-alih mendulang kemenangan perdana timnas Indonesia U23 lagi-lagi dibikin malu 0-1 dari Thailand Catatan tersebut memperpanjang rekol nihil kemenangan Sintayong atas Thailand Di bawah asuhan Alexander Paul King Sebab itu pertandingan sore nanti jelas jadi pertaruhan besar bagi Sintayong Menjamu Thailand timnas Indonesia sebetulnya punya modal cukup besar usai mendulang 2 kemenangan di grup A Tak heran jika Sintayong percaya penuh dengan kualitas pemainnya Lantas sanggupkah Sintayong cetak sejarah menang kontra Thailand untuk pertama kalinya Tentu menarik untuk dinantikan Berikut jadwal siaran langsung timnas Indonesia vs Thailand di Piala FF 2022 grup A Kamis 29 Desember 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Live di RKTI Bagaimana menurut kalian? Terima kasih Terima kasih.